Informasi selengkapnya kita bergabung dengan informasi selengkapnya saudara kita akan tanyakan langsung dengan kasat restrim Polrestaba Surabaya AKBP Mirzal Maulana yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Selamat malam Pak Mirzal salam sehat Selamat malam Maksasir Ini pelaku telah ditangkap apa benar pelaku ini merupakan guru les dari korban? Iya dari keterangan pelaku korban dengan pelaku sudah mengenal sekitar 5 tahun pada saat dia masih sekolah korban Kemudian korban belajar untuk bermain musik dengan pelaku dan kemudian intens komunikasi Akhirnya mereka bertemu pada tanggal 3 Mei pada saat korban sedang berpamitan untuk melaksanakan kuliah di salah satu PTS di Surabaya Sudah lama mengenal korban begitu kemudian dari informasi yang beredar di masyarakat Dari rekaman CCTV ini ditemukan terakhir kali korban bersama dengan pelaku Apakah dengan bukti ini saja atau sudah ada pendalaman terkait dengan motifnya mungkin? Ya jadi begini Mas pada saat adanya laporan polisi memang belum dalam bentuk laporan polisi hanya pengaduan Bahwa orang tua korban menyampaikan pengaduan kepada Polres Tabel Surabaya Bahwa adanya hilang pada saat tanggal 3 setelah berpamitan dan kemudian tanggal 5 menyampaikan pelaporan kepada Polres Tabel Surabaya Dan saat itu sudah hilang kontak Nomor handphone daripada korban dihubungin juga sudah off Nah kemudian dari informasi itu kami memutus tim Resmob Polres Tabel Surabaya untuk melakukan penyelidikan di sekitar TKP terakhir Ditemukannya korban dan pelaku yang diduga terakhir bersama dengan korban Sudah digali motifnya apa Bang? Dari keterangan yang bisa kami dapatkan dari pelaku yang bersangkutan ada motif sakit hati ya Sakit hati atas hinaan yang diterima oleh pelaku dari korban Karena sehari-hari memang komunikasinya aktif dengan korban Dan ada hinaan yang dirasa oleh pelaku melukai hatinya Jadi sakit hati motifnya Mas Motifnya sakit hati dan hingga saat ini apa yang sedang didalami oleh polisi untuk proses penyelidikan atau pengembangan dari kasus ini Bang? Oke Iya Mas Jadi pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan Ada lima saksi termasuk ada teman korban Yang melihat terakhir pada saat di kampus Bahwa korban bersama dengan pelaku Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kakak daripada korban yang mengetahui secara fisik Dan kemudian dari keterangan tersebut kami akan melakukan persesuaian data fakta di lapangan dengan data barang bukti yang sudah ditemukan oleh tim Resmob Kemudian kita cocokkan dengan nanti hasil dari tim ahli dari rumah sakit Dr. Setomo Surabaya yang melakukan kegiatan otopsi terhadap korban untuk mengetahui identitas daripada korban Baik 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 Terima kasih Kasat Reskrim Polres Tampu Surabaya AKBP Mirjal Maulana telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Salam sehat Bang Terima kasih Terima kasih